Halo Pajekars, welcome to my channel Jumpa lagi bersama gue Joss Hari ini gue lagi otw Mau nge-review satu mobil Bentuknya kecil Imut, tapi keren, kece Apa ya kira-kira? Penasaran kan? Ikutin gue terus Sekarang gue lagi otw ke lokasi Oke brosis? Ikutin terus ya, ciao! We, we'll never stop We'll never stop From the wild We, 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 we We, we, we We, we, we You're wild Eh, tunggu dulu sebelum nonton Jangan lupa like, komen, and subrek Eh, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya Oke brosis, gue udah sampai di lokasi Letaknya di Gajing Serpong KFC Gajing Serpong Belum mau tau mobilnya apa yang mau gue review Nih Keren bukan? Keren kan? Imut, kecil, kece Mantap Penasaran gue Apa aja sih yang udah dimodifikasi sama ini mobil Kita langsung kulik-kulik ownernya langsung Yuk, sini ikutin bro Owner mana owner? Oh, ini owner Nah, ini bro, ini ownernya nih Halo Ini ownernya dengan mas Abi Mas Abi Jadi gue panggilnya mas aja ya Boleh 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 Mas bro Mas bro Nah Mas ini mas, kita Iya Mas Kita panas-panas begini Gak menghalangi untuk mereview mobil ya mas ya Enggak, aman aja Jadi lebih kinti loh keliatannya ya Oh, bersih terus jadinya Curang dikit Tapi memang bener mobilnya bersih Mau review siang mendung juga tetap bersih Mas, bisa kasih tau gak kita langsung aja ya Gue kulik-kulik mobil lo gak apa-apa ya Boleh Kita Lu bisa kasih tau gak Mobil lo ini Honda Brio Tipe apa tahun berapa? Ini Brio E Satya Brio E Satya Tahun 2017 2017 berarti 1200 ya mas ya 1200 ya, bener Oke Ini kalau gue liat Mobil ini Keliatannya Kelimis Inclong Cuman dikasih sentuhan sedikit aja Udah bagus ya mas ya Apa aja mas yang udah lo modifikasi Sama mobil lo ini terutama di eksterior Dari luar dulu ya Dari luar, bagian depan nih Dari depan nih Dari depan sebenernya gak banyak nih Gue cuma main lampu Biasanya kalau orang baru mainkan Standard dari lampu deh gitu Tapi gue mau approach yang beda nih approach-nya Pakainya Ini Philips kondom Jadi warnanya kuning Philips? Philips kondom Philips kondom Kondom Ditaruh tuh jepan Jadi bukan Fiesta doang ya Philips juga buat Jadi ini Philips kondom nih ya Bener Bedanya sama bohlam kuning biasa Kalau Philips kondom ini kan ada kayak kacanya lagi di depan Bener, bener Jadi kalau dari jauh tuh reflektornya ikutan kuning semuanya Oh gitu Jadi makanya dia bulat gitu ya Iya bener Jadi lebih nyebar ya Tapi pengaruh gak dengan keterangannya atau gimana? Tapi kalau warna kuning sih Gue gak bisa ngomong banyak Soalnya pastikan gak gitu terang sama putih kan Bener Gaya aja deh Juga gaya ya Iya bener Yang penting gaya dulu nomor satu ya Tapi Kayaknya berfungsi banget nih untuk kabut Bener Kabuto Tapi mesti ke puncak lu mas Lebih nempel lah kalau kuning daripada putih gitu kan Kalau putih kan kalau lagi musim hujan Ilang Oh ini boleh lah ya Boleh lah ya Harga oke mas Oke banget Lampu ini Boleh Di bawah 500 Tuh udah dapet Keren Berfungsi bukan cuma buat gaya doang Iya kan Terus apa lagi mas? Ini tatakan plat omar Oh iya nih Bener Ini pake apa mas? Ini Ada banyak sih yang jual Eh gak banyak Cuma ada beberapa yang jual tatakan EUDM Gak ada merknya Oh ya ini USDM lah ya Iya Dia platnya Eropa Jadi panjang gitu Panjang lah Karena gue gak mau nge-shift sebenernya Ini kan kalau beliau kan ada kayak gitu Gekokannya kan Bener Nah gue gak suka tuh Karena di dalamnya Ada bautnya Jadi gue gak bisa dempul Baut bumper Jadi gue pasang ini aja lah Jadi gue potong gitu Oke oke Jadi lo lebih milih Nambahin ini ya Daripada lo dempul-dempul Bener Gue taro plat omornya disitu kan biasanya Iya Tapi ya ada ginian Udah pasang sini aja deh Ya seperti ini lebih dewasa sih Lebih mantep Untuk grill standar ya mas ya Grill standar Damper Damper juga standar Flock line standar Bawaannya standar Berarti untuk bagian depan ini aja ya mas ya Iya Penambahannya di lampu sama di Tata ke plat omor Bener Untuk bagian depan lo gak mau ada penambahan apa-apa lagi nih Aduh Udah gini-gini aja Jadi kalau misalnya mau dijual Distandarin gampang Gila Mantep Gak konyol Pikirannya Biasanya agak tambah lips gitu Susah lah kalau ini aja Udah pada bocel-bocel Bemper gue Bentar patah Duit lagi beli lagi Mas Abi ini pemikirannya sangat Luas Sangat nyirit Bukan-bukan gue tapi nyirit Oke butuh bagian depan ini aja mas ya Iya ini aja Kita ke bagian samping ya Bagian samping Nah Bagian samping ini lebih terlihat Apa sih yang sudah ditambahkan Apa yang sudah diotak atik oleh mas Abi Apa aja mas Yang dari yang bagian kecilnya Gue pake ini Sandvendernya punya Fritz Oh ini Ya Covernya aja ya Aslinya putih ya Putih bener Kristal putih Gue pikir di chat Wadaw Biasanya di sticker Biasanya orang di sticker ya Tapi Gue udah bandingin Kalau yang OM Sama yang sticker Warnanya beda Kalau ini lebih kontras gitu Berarti lebih perfeksionis Ini warnanya Kalau sticker atau chat Itu biasanya Lebih mudah ya mas Iya bener-bener Gue juga bisa Oh gak ya Jangan-jangan Jangan emosi Tenang aja mas Gue yakin ini tetap menang Terus Bagian selain lampu ini Spion semua standar Standar Ada side skirt Oh iya side skirt Bener Ini Aslinya gak ada ya mas Iya Kalau E gak dapet Jadi gue beli yang cetakan Tapi Oh cetakan Berbedaannya apa mas Cetakan sama OM Kalau cetakan tuh Mungkin kurang rapi ya Kayak gini-gini sih Kayak ini kan harusnya Kalau yang asli tuh Gini doang potongannya nih Bener Gari sini ini Dan ini ngampli karena patah sih Ini bawahnya Yang pentingnya dibaut lagi ya Iya harusnya dibaut Tapi kemarin patah itu barusan Jadi aman Tapi rapi lah mas Tapi kok Untuk bagian side skirt Kayaknya gak terlalu Apa ya Ya karena Ini juga kan gue pendekin Jadi kalau gue beli yang asli Kayaknya sayang gitu Karena ini kan dipendekin Jadinya sering mentok-mentok juga Oh iya lah Lebih-lebih-lebih Ini lah ya Lebih aman Pake bikinan lah Tinggal rusak Benerin Kalau ori Beli mahal Ancur Kan gak mungkin beli lagi mas Nyeri doang Oh iya Iya bener Dompetnya ya Dompetnya nyeri Kan konsepnya ngirit Kalau ini ngirit ya Velg nih Terlihat gelas nih Gimana mas Velg apa spesifikasinya Ini pake Wet Sport TC05 TC05 Ring 14 Ring 14 Lebar 6 ET-nya 38 Lebar 6 ET-nya 38 Untuk di Brio Pas Gak lebay Gak keluar Tenggelam Ini tanpa spesifikasinya Gak ada Gak ada spesifikasinya Semuanya Pluck and plate Langsung Pluck aja Tuh Depan sama belakang pun Kelubarnya enak Pas Maksudnya Gak inilah Setup bannya itu Memang Pas ya mas Ukurannya berapa mas Bannya pake 185 60 GT Radial Champiro GTX Pro Oke Jadi GTX Pro Di bawahnya SX tuh Oh ini GTX Pro Iya Iya Murah lagi Ini murah loh Oh murah Kan intinya ngirit Tapi Style-nya dapet Dapet Terus kayak Sidewall-nya Agak ngedonat dikit ya Daripada SX2 Kalau saya tau kotak banget Lebih kotak ya Agak ngedonat dikit nih Tapi ini bagus sih mas Keren Lu Mantep lah Setupin bannya Terus untuk ini ya Iya Laknatnya Laknat Laknat Baratnya Yang besi-besi aja lah Bahan baja Bahan baja Tapi kuat ya mas ya Kuat Nggak bikin baut Selek Nggak bikin gerat rusak ya Iya Aman Nah ini biru-biru apa mas Di bagian Ini bagian rem Biru-biru biar cakep aja mas Nggak dik Pakai endless Kampas remnya pake endless Kampas rem endless Bukan di chat loh Endless Berarti biru-biru itu ya endless Tau endless Scratching aja di google Kalau nggak tau Iya kan Gak usah nanya-nanya ke gue lagi Nah untuk bagian Ban kan sama velak kita udah bahas nih Perbautan rodanya juga kita udah bahas Kampas rem udah Kaki-kaki mas Kaki-kaki Semuanya custom Semua custom Dua pair Bukannya Yang asli disimpan Ini pairnya Potong Tapi Punyanya fiesta sama afford Oh Iya custom Berarti pair itu custom Shocknya Shocknya yang depan standar yang belakang custom Custom juga Lebih panic ya Lebih rigid juga Dari awal gue beli Gue ngerasa beliau tuh Belakangnya terlalu main Terlalu ngayun Oh begini ya Iya bener Limbung ya Gitu ya Kalau ini lebih firm sih jadinya Kenapa lu Pilih custom Kan spoil over Bener Hemat Enggak karena dulu kan Gue pake ini Awalnya di setelah kuliah Kan belum mulai bekerja tuh Masih Masih magang Duit terbatas Yaudah lah Gini aja Sampai sekarang masih enak Yaudah lah Nggak usah ganti-ganti Ngapain bom-bong Tapi tidak mempengaruhi kaki-kaki Mas Kayak long tire road Cepat kemakan Aman ya Masih Itu semua busing Cuma ganti-ganti busing Biasa Bol join belum ganti Segala macem Jadi lu pemakaian mobil ini Sudah berapa tahun Dari 2017 Berarti masuk 4 tahun ya 4 tahun Bersama Mas Abi nih Dari yang belum kerja Sampai udah kerja sekarang ya Masih Iya bener Alhamdulillah ada Belum kerja magang Sampai udah kerja Sekarang pegawai tetap Pegawai tetap Amin Gue pikir masih magang Kelamaan dong Jadi Untuk kaki-kaki Custom Full custom ya Berarti untuk nextnya Kita nggak tau lah Nanti next projectnya Mungkin akan ada Pergantian dalam kaki-kakinya Bener Paling coil over sih Paling coil over nih Mas Lebih mantep Nah untuk velg kan 14 Mas Kenapa sih Mas Lu punya pikiran Tetap Aksinya kan 14 kan Bener Kenapa lu tetap Mau mengganti velg itu Dengan 14 lagi gitu Jadi Kalau kilas balik nih Gue dulu pernah Kayak Oh mau kelihatan beda deh Orang-orang selalu Maunya 15 kan Masih naik 15 kan Lebih gagah kan Sempat Masa suram tuh Naiknya ke 16 Bener Iya 16 tapi rally Jadi rally look Oh rally look Dipelaki Jatohnya kelimis Tapi kok kayaknya Kurang enak lah gitu Udah banyak ya Kurang gece gitu Kurang enteng gitu Jadinya gue pake nemu ring 14 14 original Original Bukan kaleng-kaleng Jadi gue hostnya ya Hemat tapi Nggak hemat juga sih Dapat murah Udah itu aja lah Jadi ya Spend quality part Supaya enak lah Di bawahnya gitu Jadi nggak malu-maluin Gengsi juga aman Gengsi aman Bener Bener Tapi keren loh 14 itu Kalau misalkan Pemilihan Bahannya pas Mas juga Enak dilihat Mobilnya jadi kayak Bantet-bantet Gimana gitu ya Mas ya Kiblatnya juga Gue liatnya ini mobil kecil nih Kalau di Indo kan Kayaknya Mobil murah kesannya gitu ya Tapi kalau di Jepang kan Keycar juga mobil kecil Bener Nah gue treatmentnya Keycar disini Gue treatmentnya Dia jadi keycar gitu Pake treatment Keycar Berarti lo lebih ke Iya lo punya Punya style sendiri lah ya Gak ikut-ikutan orang lah ya Bagus begitu Bagus 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 Bagian kaki-kaki itu aja Ada di belakang ada Under control Oh iya Jadi untuk di belakang Nanti kita bahas Untuk kita bahas kaca film dulu ya Kaca film Gue liat bening nih mas ya Iya Boleh Berapa persen mas 20% Merknya Merknya Optima Kalau gak salah deh Optima Mobil tuh Bening tuh Clean Gede men deh Tapi gak panas mas Enggak sih Tapi kalau misalnya musim hujan Kan mendung Yang kayak sekarang masih aman Cuman kalau misalnya udah musim panas tuh Cuma ada berasa dikit lah Berasa dikit Peri dikit ya Iya Tapi kan pengorbanannya Biar keren Keren gitu Keren dan murah Jadi Untuk bagian sampingnya adalah velg Dan kaca film aja dibeningin 20% Tidak ada penambahan apa-apa lagi mas ya Iya Semuanya original Kali penambahan ini nih Nama inggrisnya Finger shield Kalau Kalau udah bagi menurut gue Ini kan finger nih Kuku kan Ini shield nih Pelindung Jadi kalau begini Kuku lu gak gitu Bisa-bisaan gue Oke mas Kita bahas belakang ya Boleh Kita ke belakang Kita sudah berada di belakang Apa aja mas yang di belakang mas Di belakang sebenernya gak banyak Semua di batch Terus gue tulisan-tulisan ini gue ilangin Terus kalau Brio A itu ada shield plate disini Iya Itu gue buang juga yang chrome Oh ini sebenernya ada chrome-nya Iya, iya ada Bawahannya ada chrome-nya Oh ini dicopot Iya Jadi kayak Brio S kan S kan yang gak ada tuh gak ada apa Iya, iya, iya Tapi kan yang ada chrome juga Yang Thailand juga ada kan Ada, ada Tapi beda ya Tapi beda yang dulu itu yang kecil kan Kecil Kalau yang ini tebel Ini tebel ya Ini lu copot aja berarti ya Gua copot Garnis Terus Stikersnya, oh ternyata ini Jaxel click ternyata Mas Abi ini satu club dengan Dimas, Dimas Iya Mobilio Eh, BRV BRV yang kita review itu Yang keren Nah ini paling stiker-stiker 99% Daily use Good rights ya Oke lah Stikernya bermanfaat Bermanfaat Gak cuma sekedar nempel Terus apa lagi mas? Bagian dalam mas Frame plat Frame plat Wah ini Honda Akses Honda Akses asli ya Iya Mahal ini Gak kaleng-kaleng Gak hemat Gak hemat Tapi gaya Daca Keren Lumayan lah harganya lah Kalau tau sebijinya Ya nyakitin juga Terus apa lagi mas? Knallport ya Knallport Knallport Pake ironcraft Pro circuit Pro circuit ya Iya Benar Berarti kalau untuk bumper belakang Lu gak ganti ya Tetap standar ya Enggak, standar Berarti untuk knallport Ironcraft The best ironcraft ya Berarti kalau sistem Exhaust lo apa aja mas Untuk dulu ganti Downpipe, frontpipe Downpipe, frontpipe Sama marker Misalnya standar Ironcraft semua? Enggak, downpipe frontpipe nya Budi Budi, budi kenalport Bukan budi pekerti Oh bukan Belajaran dong Budi luar Wah ya benar sih Oke Oke Berarti downpipe, frontpipe Buatan budi Halo Bang Yudi Terus Mufflernya ironcraft Pro circuit Iya pro circuit benar Pro circuit Terus bagian bawah Ada lower bar Lower bar Dari? Dari under control Lokal juga Under control lokal ya Berarti yang dibawa Yang diikat Bagian belakang aja Iya Di mounting plate nya Per Berarti strut bar apa Belum? Enggak sih Yang paling efek Ini soalnya menurut aku Lebih Buat rigid ya Iya Lebih rigid Sama camber nya Jadi lebih ketarik Oh ya Jadi lurus Iya Jadi waktu itu Pernah pakai Spring hard CP Lebar 6 Ete nya 35 Kan lebih abreast Jadi belakangnya rata Kalau gak pakai Itu gas rod Pas dipakai Dia narik Jadi udah gak gas rod Lagi Dan lebih rigid Oke Jadi Begitu main Dia lebih neken ke dalam ya Iya Jadi kan dia diikat di bawah nih Jadinya lebih begini mainnya Anda di carik Lebih mantap Iya Benar Benar Makanya jadi mobil pun Goyangannya lebih rigid ya Iya Pas dibelokin juga Di bawahnya Lebih enak Berarti depan Untuk roda depan Lu camber gak? Depan camber Camber juga Pakai bawa camber berarti ya Benar Cuma dikit aja sih Paling 1,2 Minus 1,2 1,2 ya Karena Standar ya Jadi gak bisa maksimal Kecuali lu Milling lagi lubangnya ya Bisa lu geser lagi ya Oke Jadi untuk bagian belakang Ini aja ya mas ya? Ini aja Kita Eh Untuk bagian mesin mas Mesin ya? Pakai Tadi Excel sudah DPFW Sama muffler Terus ada dustek juga Dustek Oh Ya kan? Begini deh Ngomongnya hemat Kadang-kadang kesel Kesel gue Ending-endingnya Kalau dibongkar semua Mahal Sekalian dustek apa lagi mas? Ehm Paling ganti busi aja sih Busi yang iridium Busi pake Grady Grady Iya Tapi pake yang setara sama Irway 8 Jadi lebih dingin daripada 7 Nah Itu mahal juga Ya kan? Bukan kaleng-kaleng ini Bukan kaleng kongguan Jadi kalau fitur udara semua standar? Standar Menurut aku sih Ngejarnya lebih ngejar padat di bawah Jadi takutnya terlalu ngeplong Kalau pake open air filter Atau yang replacement Bener Karena 1200 juga Bener 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 Itungannya bener Gak cuma biar irit Soalnya mas Gue gak percaya lagi Jadi Kita gak bahas Kita gak shoot mesin Tapi overall mesin itu standar ya mas? Standar Karena cuma penambahan di busi Sama Unicheap Selebihnya itu dapur mas Abi Kita gak usah korek-korek lah ya Oke mas Kita bahas interior ya mas ya Ya boleh Interior Interior Ini mas Oke Sekarang kita bahas Interior Jadi khas tuh mas Belum disuruh tes Udah ditarik dulu ya Bener Oke Kita bahas interior dikit ya mas ya Boleh Tipis-tipis Sambil test drive Sekaligus Ngadem Karena cuaca Di luar tuh sangat panas Sekali Bener banget Bener banget ya mas ya Bener banget Mas Ya Untuk bagian interior Apa aja yang udah Lu Tambahkan atau lu Otak atik mas Yang gua tambahkan Udah banyak sih Dari mulai yang keliatan banget Jok paling Oke Jok ya Jok enak nih Meluk banget nih Bener Lebih enak lah Joknya jok apa mas? Ini Recaro style Recaro style Bener OM-nya Evo 7 Bener ya mas ya Gue gak kaya Gue gak percaya lagi Ya boleh lah Hemat kan Ini bagi lu Hemat begini ya Lumayan hemat untuk Untuk Recaro ya Untuk Recaro Lumayan hemat Ya tapi kan Sehemat-hematnya Recaro Harganya lumayan Iya Itu tadi Kepala 2 ya mas ya Kayaknya Kepala 1 Oh masih kepala 1 Tapi 2 digit kan mas ya Bener Tidaknya kebeli Scoopy lah Scoopyware Selain jok mas Apa lagi mas? Selain jok Cuma perintelan-perintelan aja sih Ada Obedi Obedi Gouchini Sebelumnya gua pasang Buat water tank Ya Yang bulut-bulut gitu Ya bener Tapi gua agak gatel nih Sebenernya gua gak suka Dia potong-potong kabel Soalnya kan Serius Sama dia pasang adapter Buat di salang radiator Bener Nah gua gak tau suka Bener Oh kalau ini gak? Enggak Ini langsung ke Obedi Port aja Oke Dia nyambung berarti ke ecu Bener Jadi ngebaca disini Jadi anggapannya Si ecu itu ada Ada ininya lah Speedometernya lah ya Iya ada banyak sensornya Jadi kita pakai sensor internal aja Gak usah pasang-pasang sensor lain Jadi lengkap ya Ada suhu mesin Iya Oli Ini banyak banget sih Sampai gak hafal gua ini Sampai yang gua pasang sih Ada engine load Ada fuel average-nya Bisa ketahuan juga Terus ada water tank Yang paling penting Paling penting Ada speed voltmeter sama air fuel aja Yang gua pasang Dan RPM-nya Bener RPM-nya tapi lagi gak gua pasang Jadi dalam satu kotak itu Complete Jadi kayak one stop service yang sangat complete sekali Ngomong apa sih gua Nanti Woli lagi Terus apa lagi mas? Gua ada shift boot Shift bootnya Brio CBU Jadi matte in India Ini? Ini matte in India nih? Iya bener Bedanya apa mas? Jadi kalau yang standar kan Leather tuh Shift bootnya Nah gua downgrade nih Biar keliatan agak murah lah Jadi ngirit keliatan Ngirit tapi punya India ya? Import Import Iya Kalau ditanya Mana import? Gak ada mobil ini di Jepang Soalnya adanya di India Oke Tapi harganya Ah tau lah gua gak bingung lah Harganya yang ini gua punya ready stock nih Bisa gua pesen ini Jadi mas Abi jual juga nih ya Jadi Terus yang jual ini Jual apa lagi mas? Gak banyak lah Ini aja lah gua Tapi kalau misalnya lu mau ada tanya-tanya Boleh lah Boleh lah ya Kalau kalian yang kepo dengan brio nya Mas Abi Atau baru punya brio Bingung mau diapain Konsultasi Bisa juga ya Boleh Langsung kepoin IG nya Mas Abi Di add Abi Yanto WS Abi Yanto WS Brio nya kece pokoknya Boleh Terus apa lagi mas? Interior Oh ada Twitter Oh Twitter ya Semua tau audio standar Tapi gua pasang Twitter aja Biar lebih atasnya lebih enak gitu Tapi Twitter lu ini juga konyol sih Mas Bentungnya Ya ini sebenernya OM nya RS Kalau E tuh gak ada Twitter kan Ngeblank aja gitu Nah kalau yang ini gua beli OM nya yang RS Terus isinya gua pasang sendiri Cari Twitter yang biasa aja lah Dan lu punya pikiran ya Kesini ya Bener Untuk ganti yang ini biasanya kan Gantinya yang di ujung Di ujung Ya Yang apa Yang apa Pasangan begini lah Ya Gua gak suka tuh gatel ngeliat kabelnya lah Ada jalur kabel Terus ditaruh di ujung yang harusnya gak ada Gitu-gitu Berarti loh orangnya clean dan perfect Bener Lumayan lah ya Lumayan lah ya Tapi bermanfaat Bermanfaat Dan ngirit Dan Itu jangan ngomongin ngirit Oh ya jangan ya Seorang ganti ini sama ini juga harganya Mungkin sama gak mas Iya Iya sih Enggak sih housingnya murah banget Apalagi housingnya doang isinya Isinya iya sih Iya Yang murah-murah aja Apalagi ini bawaan OM mobil ya Iya OM Semuanya OM sih Aku usahain semuanya OM Jadi yang kayak aftermarket tuh Biar gak apa-apa keliatan Jadi gak terlihat Alay Aku sih gak ngomong gitu Oh aku aja yang ngomong Oh boleh Gak apa-apa Nanti aku di Just Netizen Gak apa-apa mas Tenang aja Jadi Untuk Interior ini mas Tapi jog belakang lah Jog belakang Itu jadi Dulu yang di Air Apa ya Special Edition Dia tuh dapet covernya Kayak gini Waktu tuh gue bilang sama salesnya Gue mau covernya dong yang kayak gini Bisa gak gitu Anjir Oh berarti ini request dari Honda nya Iya Sebenernya bisa dibeli di luar juga Kalau gak salah namanya seat wear Seat wear Iya Jadi dia tuh cover Jog Tapi dia rapet banget Hampir keliatan kayak di backlight Kayak di diet gitu Iya Dan gue senengnya dia ada sweat Iya Ada sweat Ada usur sweat nya Jadi dengan jog jepang ini gak compang gitu Ada temennya dia Benar Kalau gak salah itu harganya Market nya 3,5 Tapi aku gratis Yaudah ya 3,5 juta Ini Lu gratis mas Gratis dong Kenapa bisa gratis Lu minta Karena aku nih Oke Oke Keren sekali Jadi kalau untuk peraudioan Hanya penambahan tweeter aja Terus kayak head unit Apa semua standar Head unit semua standar Karena kayak Yaudah lah masih bisa bunyi gitu Mau kemana pergi kan Gue mobilnya basic nih Ngapain gue pasangin aneh Tapi Tapi setup kenampot mas Abi nya itu Mantep loh Gak dengung di dalam Kalau gak ditarik gak dengung Iya tapi kalau ditarik baru ngeblur Baru ngeblur Itu yang bener bro sis Kadang ada yang di jalan pelan begini Muuu Wajibah Ya berarti Untuk bagian segi interior Sangat sedikit Tapi bermanfaat semua Bener Ya mas ya Oh sama ini dong Ada yang sama dikit Boleh gak Sekif not Ya sekif not Sekif not Sekif not nya pake spoon Spoon Sprot Ini yang murah Iya dong Oh anjir Yaudah lah ya Pokoknya Mobil ini Sebenernya diusahakan Mas Abi itu sebenernya Ori semua Iya bener Jadi bagi dia ini Ya memang Paket hemat Iya mas ya Iya Hemat ala dirinya Bener Bukan buat Gue Tapi keren Mantul banget Brio nya kelimis Mantep Ini apa mas Ada launch control Ada launch control Bener Berarti kita coba deh Di TKP Kita coba geber Denger Hedupan lu Hedupan itu Beratak tak bukan sih mas Ya lumayan Beratak tak tak ya Berarti Untuk segi interior Apa lagi mas Next project nya Interior Sebenernya ada Gue kan mainnya Keyblade nya ke Orang orang Honda Tapi Yang US US Bukan JDM ya Bener Kalau JDM juga Jadi anak-anak US Nah mereka tuh Track focus gitu Hitungannya kalau build nya Jadi gue pengen nyobain nih Mumpung WFH Gue mau nyobain mobil ini Jadi Buat track day lah Nanti Akhir tahun Target nya Jadi itu nih lu Lagi prepare terus nih ya Ya Prepare duit nya Oh Bener Udah lah lu jangan Bongongin itu loh Pokoknya mobil nya aja lah Bener Paling ya tambah bucket seat Gitu gitu sih Kenapa kalau jok ini Menurut gue udah Pantes sekali loh Biar sombong dong Oh oke Biar lebih Kena aja gitu ya Iya Biar lebih kena Kalau ini yang Recaro nya kecil nih Seluruhnya Oh mulanya gede Sekalian ya mas 2 meter sekalian Bener Rekarjo ya Rekarjo ya Rekarjo sebelahnya Sparrow ya mas Sparrow ya Jadi next project itu aja Lalu itu kan penambahan apar Ya gitu-gitulah ya Kalau mau track day Dan steer lu ada niat mau ganti Steer Enggak dulu sih Karena gue masih suka pake ini Oh si Steering ini nya Control nya Gitu sih Jadi ada rencana Nanti ini Diganti gitu Diganti Dihilangin Jadi mas yang dihilangin Audionya gue buang Oh Oh lu buang aja mas Buang aja Kasih orang Enggak deh Ntar gak bisa ada standar Oke oke Oh jadi lu mau Ternyata lu mau sedikit-sedikit Terondolin lah ya Ya buat track day lah Hitungannya Mantap 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 Gila ini mobil sih Mas Abi ini kan pemakaian mobil ini Udah 4 tahun ya Jalan 4 tahun ya Iya Ini mobil masih kayak baru banget Dalemannya masih bener-bener clean Sangat clean sekali Door trim nya bersih Plafon nya bersih Ini nyalon terus mas Nyalon di air dryer Oh di air dryer Biar rapet Di air dryer Di catol waktu itu Biar ini bulu-bulunya tuh Biar kagak ini Gitu 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 Gue sebisa mungkin sih Pegang-gak dipegang-pegang Pelafon supaya Air up Dan gak nge-repoise ya Jadi gak kuning ya Bener Sama Biasanya kalau beriokan Emang berisik nih Ataps nya Biasanya orang-orang tuh Pasang Pasang peredam Nah gue tuh mau pasang peredam Tapi gue takut nih Dibongkar lagi soalnya Iya takutnya dibongkar Nanti masangnya lagi Gak rapet lagi Gue bete pasti nanti Gitu Kesel loh lo ya Iya jadi gue kalau Kan musim hujan udah mau lewat nih Ya udah lo tahan-tahanin dikit lah Rasanya kesel kan Nesel loh Biasanya pengen buang aja udah Kalau hujan kan kita gak bisa ngobrol nih Ibaratnya kalau di brio kan Oh iya Saking berisiknya Kita cobain Nah kita lagi coba nih proses nih Tingkungan anak ya Gak limbung ya Oke Oke Udah ke tahun baruan coy Mantap 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 Ini buat kelakson Mengganti kelakson bisa juga ya mas Ya kalau buat ngiseng-ngiseng yang di belakang boleh lah Ya ini boleh lah Wih gede loh Gede gede Nah pakai pro sirvoit tuh bisa tuh dapat yang gede-gede Kalau misalnya Iya Lebih pakai pro sirvoit kalau gini Berarti semua tergantung muffler ya mas ya Iya lebih ke muffler Iya Oh Oh Gak dapat Gak dapat Gak dapat Oke Kita coba kasih nih Kasih ledakan maut nih Mana nih pencetan gitu lupa Boleh aja ya Mantap Boleh banget Ya tapi Gak boleh di tempat-tempat kayak deket rumahan jangan lah gitu kan Tadi Ruko Jadi gak apa-apa Gak juga ya Gak juga ya Keren Itu kenapa sih lu punya pikiran pasang gitu ya Oh enggak Ini kadang-kadang kalau misalnya Sebenarnya Kontrol kan buat ngelunch kan Cuman Kalau kayak gini Kadang-kadang kalau bosen gitu Misalnya lagi pulang kerja Terus malem-malem Tengah malem Gue kadang-kadang pulang tengah malem soalnya Buat ngindarin macet Terus kayak Ah kalau bosen Kadang-kadang buat mainan aja gitu Anjir buat mainan Tapi keren sih Keren banget Ya sama konten-konten bersama teman-teman kan biasanya Ya itu kalau posisi kayak tadi Berarti Api keluar tuh ya Dan ini ada dua tombol Ada dua ini Yang sedang sama yang gila Enggak dong Gue pikir ada dua Cabainya satu sama cabainya dua Oh Enggak deh Jadi satunya tuh Kalau nggak salah buat ngontrol ignition nya Sama satunya tuh Buat ngontrol Modul ininya Si launch control nya itu Dan lu pemakaian dash check ini udah berapa tahun mas? Empat tahun juga? Enggak Baru bentar kok cuma Kayaknya belum sampai setahun deh Belum sampai setahun ya Dan lu udah aktif juga nih Memakai si Ledakan-ledakan tadi itu Jarang sih tapi Jarang ya Karena kan ada resikonya juga kan Dan setelah gua nggak boleh sih mas Sering-sering begitu gitu Bener Karena resikonya ke Mesin Clep ya kalau salah Karena dia nyetopin Si clep Dan ada semburan api gitu lah Ya 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 Nah apa di bagian minyaknya ya Ya jadi mesinnya di Di lint Iya 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 Tapi gila sih Keren Kalau buat harian sih nyaman sih Pakai settingan yang nggak meledak juga enak gitu Bahkan menurut gua lebih enak Di settingan gua yang nggak meledak gitu Ini nggak meledak nih ya Yang dua ya Iya Dua ini settingannya nggak meledak Menurut gua sih lebih pas sih Karena mungkin Yang pas dimeledak kan Bensinnya dibanjirin tuh Bener Dibanyakin Jadinya terlalu Jadinya kayak malah mempos Gak diboros Pasti Pasti Karena itu cuma buat style Yang beratak-tak gitu lah Bener Jarang sih gua mainin gitu Jadi ini brio ini ya Bener-bener ini Keliatannya kalem-kalem aja Tapi kalau lagi ngamuk begitu tuh Ya Kayak orangnya gua rasa mungkin Bentuknya kalem-kalem Ternyata begitu ngamuk Bantingin Gara-gara mobilnya nggak perfect Tapi keren Keren Mas ini Handle ini Warnersifat bawaannya Bawaannya Paling kalau yang lu lihat Detailnya Disini tuh ada Ada lubang baut Itu gua pasangin tutupnya aja Lumayan mulik sih nyarinya Bener-bener perfect bener Bener lu pikirin disitu Ya karena kan kadang-kadang Bener nggak kelihatan Bautnya kelihatan tuh Kalau misal dari sini Gatel lah kelihatan bautnya gitu Bener-bener luar biasa Mas Abi ini Jadi Yang tadi yang belum ke shoot Shift knob Spoon Spot Spoon Spot Original Ini Ini Kare sininya yang Mas Abi jual juga Made in India Ya Terus di Twitter Twitter Bawaan Brio RS ya mas ya Ya bener Selebihnya Overall standar 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 Berapa HP Oh ya mas Dastek berapa HP Berapa HP Dapatnya 121 HP 121 HP 136 Torse nya 136 Standarnya paling paling 100 ya mas ya HP nya ya Bahkan kalau standarnya kalau nggak salah 89 ya Tapi gua setelah perubahan sama Kenapa doang 95 Mantap Berarti emang exhaust nya juga perubahannya bener ya Loh tiket nya udah ada gimana sih Gak mau Udah dipiketin mas Ya begitulah Berarti untuk next project mas Di bagian interior Itu aja tadi yang lu bilang ya Iya 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 bucket seat Bucket seat Terus tapi roll bar Roll bar gitu Gak ada Kayaknya enggak deh Karena bolong-bolongin ini ya Males ya Iya ngebot body sih Ngebot ke chassis ya lebihnya Males ya misalnya Agak sayang sih menurut gua Lebih ke sayang sih Karena Ngebolongin yang standar gitu kan Kayaknya enggak deh Oke Kita sudah bahas interior Nanti kita ketemu di depan lagi Oke ciao Oke Kita sudah di depan kembali Kita sudah test drive Kita sudah bahas Interior Exterior Ya mas ya Udah komplit semua mas Udah aman pake telur ya Pake telur komplit Cabenya Yang level pedas pokoknya Udah dicobain tarikannya Brat tak tak nya juga udah dikasih bonus Terima kasih mas Abi Yang sudah memberikan Banyak kejutan Di review kali ini Keren Mas Gue tanya-tanya sedikit ya mas ya Boleh Untuk next project Tampak mobil ini apa mas Paling buat track fokus sih Buat track yang tadi lu bilang Track day Track day tapi bisa buat dipake harian juga Gitu sih Untuk bagian exterior apa mas Luar sih paling Tambah wet spot yang ring 15 Oh naik ringnya Ya naik ring Buat nambahin traksi aman Dapet yang lebarnya sedikit Paling tambah kaki-kaki lah ya Di perindah lagi ya Coil over sih paling Mantap Jadi untuk itu itu aja Untuk per body-an enggak ada ya Per body-an enggak sih Tetap lu mempertahankan Yang standar aja Si brio nya ya Mantap Mas lu kan tinggal di berdomisi di di daerah Tangerang ya Ya bener Di daerah Tangerang Ada nggak rekomendasi bengkel-bengkel terutama mesin Terus kayak velg atau apa Ada mesin Gue pegangannya di meruya top set up Oh top set up Pujin Iya Pujin Terus kalo kayak kaki ada di sahir di teater Berkah fair Apa? Berkah fair namanya Berkah Berkah fair Di teater Tangerang ya Bener Terus Udah sih Kalo velek Masih kemana-mana Masih kemana-mana Nyari-nyari sih Yang ini gue dapetnya dari temen sih Mas Deddy Oh Mas Deddy Ya F Deddy Deddy IG-nya namanya Deddy Terima kasih Mas Deddy Yang sudah memberikan Mas Abi velg yang sangat unik Ya masnya Ring 14 Gue jadi gue ngebo Iya bener ya Yang punya mobil biasa aja Barangkali mau dibayarin bolehkah Gak Berarti kalo untuk velg masih kemana-mana Untuk di mesin Permesinan duniawi itu di top set up Pujin di Meruya Gak gak Kaki-kaki di berkah fair Di daerah keater Kalo dustek Oh iya belum Dustek Sigma Speed Speed Mas Boy Iya Itu udah Unicheap Indonesia Gak diragukan lagi recommended Bener ya mas ya Iya Berarti lo lebih Apa ya Menyetujui dustek ya mas ya Iya Daripada remap Daripada remap Tapi kita gak menjelekan remap Cuman Lebih Bisa lo jual lagi Bisa lo jual lagi gitu Bener ya Duit kan Lumayan lo Kalau remap lo mau jual apa Eh cuh nya Enggak kan Kok jadi gue marah ya Enggak hidup mobilnya lo Iya makanya kan Enggak mas Jangan emosi Udah gak panas Udah gak panas Udah gak panas Udah agak mendung Oke 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 mas Ami Iya Thank you banget Udah ngijinin gue nge-review brio kesayangan lu Oke bro sis Thanks for watching Jangan lupa like Comment subscribe And share ke temen-temen kalian sebagai Car enthusiast Jauh Jangan lupa like